Polisi di Sidoarjo amankan dua pengedar pil dobel L berlabel vitamin. Tersangka gunakan kemasan dengan label vitamin karena menjadikan anak-anak sebagai sasaran peredaran. Dua tersangka yang merupakan warga Sidoarjo ini ditangkap petugas satuan reserse narkoba Polresta Sidoarjo atas kasus peredaran narkoba. Selain amankan barang bukti sabu, polisi juga amankan ratusan ribu pil dobel L yang dikemas dengan label vitamin. Para tersangka sengaja menggunakan label vitamin untuk mengelabui konsumen. Karena mereka menjadikan anak-anak sebagai sasaran peredaran pil terlarang ini. Sebelum kita tangkap, ternyata dia sudah menghabiskan ini. Tapi sasarannya tidak di Sidoarjo, bisa keluar Surabaya. Anak-anak rata-rata ya, rata-rata anak-anak yang untuk sasaran ini ya. Kini aparat kepolisian masih lakukan pengejaran terhadap pemasok kedua pengedar narkoba ini. Sementara keduanya terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.